Hai, SidolTuber. Iring-iringan pengantin pernikahan biasanya menggunakan beberapa mobil. Mereka melakukan konvoy di jalanan untuk menyambut hari bahagia pengantin. Namun, tak semua iring-iringan pengantin menggunakan sebuah mobil. Ada berbagai iring-iringan tak masuk akal yang pernah dilakukan oleh pengantin di Indonesia. Seperti apa saja kak itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Naik Forklift Pesta pernikahan di Temanggung, Jawa Tengah viral di media sosial. Bagaimana tidak, kedua mempelai diarak menggunakan forklift sebelum memasuki pelaminan. Pasangan pengantin ini adalah Mustafira Layla Tulhana dan Anang Supriyadi, warga dusun Pahingan Desa Kupen, Kecematan Pering Surat. Ternyata, ide unik ini berasal dari teman-teman serta bos si pengantin pria. Forklift yang digunakan juga milik bos tempatnya bekerja. Naik Vespa Momen pernikahan tidak akan pernah bisa dilupakan. Seperti momen di saat pasangan pengantin ini melakukan iring-iringan dengan menggunakan Vespa Pink ikoniknya. Hal ini terjadi di Watan Sepong, Makassar. Pasangan pengantin yang telah melaksanakan ijab kobul berkeliling-mengelilingi kota menggunakan Vespa. Pasangan itu bernama Andi Mukramin dan Andi Yuliana. Selepas ijab kobul, pengantin yang mengenakan pakaian bugis itu segera berangkat ke rumah mempelai pria, mengendari Vespa berwarna lengkap dengan ornamen bunga-bunga. Naik Ekskavator Selain forklift, iring-iringan pengantin juga pernah dilakukan dengan ekskavator. Pasangan mempelai ini adalah mantan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Sumber Daya Air atau Pusda, Kabupaten Bojonegoro, Daya Josukmono, dan Sriwati. Keduanya tidak menyangka bahwa pernikahannya tersebut akan dirayakan dengan naik ekskavator. Karena perlakuan tersebut ternyata sebuah kejutan yang dilakukan oleh anak buasi pengantin laki-laki. 3.000 Rombongan Belagangan sempat viral sebuah video yang menampilkan rombongan tamu pernikahan melakukan iring-iringan dengan berjalan kaki. Dalam video tersebut terlihat seorang mempelai pria beserta beberapa walinya memimpin rombongan pengantar-pengantin itu. Namun, hal itu menjadi tak biasa lantaran jumlah rombongan tamu yang mencapai 3.000 orang. Peristiwa unik yang berada di Desa Ciranca, Kecamatan Malau Semah, Kabupaten Majalengka ini sontak menjadi bahan perbincangan warganet. Demi menjawab rasa penasaran netizen, sang pemilik akun akhirnya menjelaskan cerita lengkap tentang rombongan seserahan pengantin tersebut. Ivan Avandi, yang menjadi fotografer di pernikahan itu mengungkapkan bahwa ia mengetahui kabar akan ada iring-iringan pengantin berjumlah 3.000 orang tersebut dari keluarga mempelai wanita. Nah itu tadi guys, berbagai iring-iringan tak masuk akal yang pernah dilakukan oleh pengantin di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ingin menjadi salah satunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.